Ola, semangat pagi semua. Saatnya kita update informasi terkini bersama aku Sharon Margriet di Narasi Pagi. Guys, kalau dengar belum soal mahasiswa Wenezolo yang tewas saat diklat Menwa, lalu Jokowi yang minta harga tes PCR turun, dan Menakyakut yang dituntut minta maaf. Selain itu Indonesia jadi negara yang paling banyak minta hapus konten di Google. Lalu ada kabar dari luar negeri soal kudeta di Sudan. Kita simak yuk. Seorang mahasiswa Universitas 11 Maret UNS Solo meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dan pelatihan resimen mahasiswa. Pihak keluarga menemui sejumlah luka dan lebam di tubuh jenazah mendiam. Gilang Endi Saputra, mahasiswa sekolah vokasi UNS meninggal saat mengikuti diklat resimen mahasiswa. Gilang pamit ke keluarganya sejak Jumat 22 Oktober 2021. Diklat berlangsung di kampus UNS dan di kawasan Juruk Jebres Solo. Namun pada Senin 25 Oktober 2021 dini hari, pihak keluarga dikabari bahwa Gilang telah meninggal dunia. Solopos melaporkan pihak keluarga menemui kejanggalan di tubuh jenazah mendiam. Mereka melihat sejumlah luka dan lebam di tubuh Gilang. Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Sutanto mengatakan bahwa proses otopsi sudah dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Polresta Surakarta masih melakukan proses penyelidikan. Kepolisian juga belum mau menyimpulkan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana dalam kematian Gilang. Semoga kasus ini bisa diusutuntas dan keluarga mendiang bisa mendapat keadilan. Setelah ramai diprotes oleh publik, Presiden Jokowi Dodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan. Memangnya bakal turun berapa sih? Sebelum ini, tes PCR kembali jadi syarat kalau publik mau naik pesawat terbang. Ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No.21 Tahun 2021. Kebijakan ini pun diprotes sejumlah pihak. Sebagian besar kritik mengatakan seharusnya cukup tes antigen yang dijadikan syarat perjalanan. Nah, koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik ini. Ia beralasan tak mau kecolongan dalam melakukan pelacakan dan pengetesan meski jumlah kasus tengah melandai. Hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor parawisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M, supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal Tongbaru. Selain itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan. Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat. Pelacakan dan pengetesan memang penting sih, asal aturannya adil dan nggak menguntungkan kelompok tertentu aja. Setelah ramai kutipan Kementerian Agama hadiah untuk NU, Menak Yakut disarankan untuk meminta maaf. Kira-kira bakal mau nggak ya? Kementerian Agama Yakut Kolil Koumas jadi sasaran kritik setelah potongan video ini ramai diperbincangkan. Potongan ceramah Menteri Yakut yang beredar luas di media sosial ini menyebut, Kementerian Agama adalah hadiah bagi NU. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Satu antar, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum. Karena ucapannya pada potongan video itu, ada pihak yang menyarankan Menak Yakut meminta maaf. Ketua fraksipan Saleh Daulai menyarankan Menak meminta maaf atau meluruskan persepsi yang ada. Selain itu, Saleh juga mengatakan bahwa ucapan Yakut menjadikan seolah-olah kemenang hanya milik NU, sementara kelompok lain hanya pelengkap. Sebelum ini, Yakut telah mengklarifikasi ucapannya itu. Kata dia, ucapan itu untuk forum internal NU dan ditujukan untuk memberi semangat. Yang membela Menak Yakut pun ikut meramaikan perbincangan. Mereka beralasan ucapan Yakut dikutip tidak utuh. Nah lho, ya entah kemenang ini hadiah untuk siapa, tapi yang pasti jangan lupa, dedikasinya nggak boleh pilih-pilih golongan. Satu lagi negara yang militernya melakukan budeta. Kali ini terjadi di Sudan. Pada Senin 25 Oktober 2021, militer Sudan menahan anggota Kabinet dan Perdana Menteri Abdallah Hamdok. Militer juga mengumumkan keadaan darurat nasional dan membubarkan pemerintahan transisi. Reuters melaporkan salah satu ketegangan penyebab budeta adalah pengungkapan kejahatan perang oleh militer Sudan sejak 2003. Ada juga investigasi terkait pembunuhan aktivis pro-demokrasi pada Juni 2019. Sementara itu, kelompok militer menuduh partai sipil melakukan mismanajemen pemerintahan dan memonopoli kekuasaan. Situasi di Sudan memanas sejak Presiden Otoriter Omar al-Bashir digulingkan pada April 2019. Sejak itu, Sudan dikelola oleh pemerintahan transisi yang berasal dari kelompok militer dan sipil. Semoga kondisi di Sudan lekas stabil ya. Jangan lagi deh ada kekerasan dan perang atas nama apapun. Indonesia menjadi negara paling banyak yang meminta penghapusan konten ke Google berdasarkan jumlah item yang diminta. Instansi yang meminta penghapusan beragam, mulai dari Perintah Pengadilan, Kominfo, hingga TNI. Data itu tercantum dalam laporan transparansi penghapusan konten Januari hingga Juni 2021 yang dirilis Google. Konten-konten yang diminta buat dihapus berasal dari layanan Google seperti YouTube dan mesin pencari Google. Berdasarkan jumlah item yang diminta untuk dihapus, Indonesia jadi yang tertinggi nih. Indonesia berada di atas Rusia, Kazakhstan, dan Pakistan. Permintaan penghapusan konten oleh Indonesia dilakukan oleh sejumlah instansi, yakni pengadilan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, TNI, Lembaga Perlindungan Konsumen, Pejabat Pemerintahan, dan lainnya. Menurut laporan Google, ada beberapa alasan permintaan penghapusan konten oleh berbagai negara. Mulai dari ujaran kebencian, pornografi, misinformasi kesehatan, hingga pelanggaran privasi dan hak cipta. Hmm, menurut kamu, kira-kira di Indonesia yang paling banyak diminta buat dihapus konten apa ya? Kabar soal konten tadi jadi kabar terakhir pagi ini. Tapi tenang, Narasi Pagi bakal balik lagi besok, pukul 8 waktu Indonesia Barat, seperti biasa live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, aku juga nggak bosen-bosen ya untuk ingetin kalian, supaya jangan sampai kelewatan keseruan berbedah di Playfest 2021. Kalian bisa beli tiketnya di playfest.narasi.tv. Di sini tiketnya masih ada, jadi buruan amanin spot kalian sekarang. Oke? Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye!